Selamat siang, Bapak-Bapak semua. Selamat datang di seminar PT. Termaks Internasional Indonesia. Sebelumnya saya mau cek apakah Bapak-Bapak semua sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya bisa hadir di acara seminar ini. Ini kebetulan dalam rangka acara Boiler Expo yang di mana tahun ini kita selenggarakan dalam bentuk online. Dan kesempatan kali ini kami dari PT. Termaks Internasional Indonesia ingin membawakan suatu seminar mengenai boiler dengan temanya adalah improvement boiler dan juga untuk di steam systemnya. Di mana nanti speaker atau pembawa acara ini adalah dengan Bapak Sri Ram. Di mana Pak Sri Ram ini adalah sebagai area sales manager dan dia yang akan membawakan materi untuk seminar ini. Selama acara berlangsung nanti, kita mohon para peserta untuk di-mute mikrofonnya. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di chatterbox. Nanti di akhir seminar, mungkin di 5 menit atau 10 menit sebelum berakhir, kita akan jawab pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian. Kalaupun mungkin Bapak-Ibu ada pertanyaan, bisa langsung juga ditanyakan. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin kita akan langsung mulai saja acaranya untuk mempersingkat waktu. Mungkin ini masih menunggu sebentar, sedang dipersiapkan. Oke, baik. Kalau begitu, mari saya panggilkan Bapak Sri Ram untuk segera bisa memulai presentasinya. Terima kasih. Selamat mengikuti. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk datang ke presentasi ini. Maaf, kalau bahasa Indonesia saya kurang jelas. Sebenarnya saya dari India, jadi mungkin karena itu bahasa Indonesia saya kurang jelas. Atau mohon minta maaf. Dan hari ini sebenarnya kami dari Thermax mau presentasi tentang steam boiler kami sama dengan alat-alat dengan mana kami sebenarnya secara boiler system bagaimana kita bisa kasih savings di operating cost dan mungkin ada savings di konsumsi gas juga. Jadi saya akan mulai dengan presentasinya sebentar. Just a minute. Mohon nunggu sebentar karena ada sedikit masalah tentang presentasi skrin kami. Apakah semuanya sudah bisa lihat layar saya? Pak Eko, sudah bisa lihat layarnya? Ya, sudah terlihat Pak Sri Ram. Silahkan bisa dilanjutkan. Ya, jadi ini adalah presentasi tentang perusahaan kami di PT Thermax International Indonesia Heating Product Range, Sustainable Solution di Energi dan Lingkungan. Untuk introduksi dulu tentang Thermax. Sebenarnya PT Thermax International Indonesia adalah salah satu grup di PT Thermax Heating Division itu sendiri kita punya sekitaran 200 milion dolar bisnis di dalam heating seperti boiler, steam accessories dan lain-lain. Dan kita punya sekitaran 16 global network di 16 negara. Dan ini adalah kantor sales service project office kami. Dan seluruh dunia kita punya sekitaran 6 pabrik khusus untuk manufacturing boiler dan steam accessories. Dari 6 pabrik ini, 2 pabrik itu ada di India. Dan 4 pabrik ada di seluruh negara-negara lain. Emang kita asalnya dari India. Kita punya instalasi boiler kami di sekitar 38 negara. dan ada lebih dari 4 media. Jadi ini adalah pabrik kita. Nomor 1 pabrik adalah di Sabli sama Chinchwat. Ini berdua ada di tempat terdekat kota Pune di India. Selain itu, kita juga ada pabrik di Indonesia yang mulai di tahun 2014. Dan Denmark mulai tahun 2010. Jerman tahun 2009 dan Poland yang tahun 2017. Jadi ini semuanya adalah pabrik kami. Untuk Indonesia sendiri, kita sudah beroperasi dari tahun 2014. Sebagai PT Thermax International Indonesia. Pabrik kami kita buka di tahun 2017. Dan dari tahun 2017, kita sudah cater pabrik-pabrikan, produk-produk semua boiler dari pabrik ini untuk Asia Tenggara, sama dengan Australia. Jadi ini adalah untuk sedikit introduksi tentang Thermax Heating. Selain itu, kita juga punya beberapa teknologi tie-up. Teknologi tie-upnya dengan Babcock Wilcox Power Generation Room. Ini khusus untuk boiler power. Sama dengan large capacity boiler, seperti 150 ton dan di atas. Kita juga punya Blackdour. Ini adalah salah satu Jerman perusahaan yang untuk elektrisasi respirator, sama dengan air gas heaters dan pulse jet back filter. Ini kita yang akan diskusi sedikit tentang Lambion hari ini. Lambion adalah teknologi partner kita. Dan mereka sebenarnya adalah perusahaan yang pengalamannya sekitar 150 tahun. Khusus di combustor sistem untuk solid fire boiler. Selain itu, kami juga ada MET Marsulex Environmental Technologies, Wet and Semi-Dry Flue Gas Desulfurization Technology. Jadi Thermax sebenarnya kita juga punya beberapa solid mass fire boiler. Kami sebenarnya bisa kasih SOX sama dengan NOx Reduction. Kita punya research center sendiri. Research and development center kita itu di global headquarter kami di Pune, di India. Di mana kita punya lebih dari 300 plus total patent, sama dengan total treatment register 200 plus. Dan ini semuanya research and innovation catering to combustion heat transfer, biotechnology, material science, sama dengan solar thermal. Di dalam research and development kami, kami sebenarnya sudah mencobai jalankan dan sudah research di atas beberapa macam bahan bakar. Lebih dari 150 gaseous liquid dan solid fuel process waste, agro waste, macam bahan bakar untuk steam boiler. Ini adalah contoh semua bahan bakar yang kita bisa gunakan di dalam boiler offering dari Thermax, seperti wood shaving, wood waste, wood lot, semua macam kayu, sugar cane waste, mustard husk, oil cake, stock, rice husk, gababaras, sodas, palm kernel shell, PKS, empty fruit bunch, apple, pineapple, olive waste, orange peel, coffee waste, tea waste, winery waste, almond hulls, bamboo dust, jadi cashew nut shell, ground nut shell. Ini semuanya adalah bahan bakar yang sebenarnya kami sudah ada testing di dalam research and development center kami, dan kami sebenarnya bisa menggunakan di solid fire boiler kami. Dan ini adalah jurni kami dari 10 tahun kemarin di dalam produk-produk fokus untuk steam boiler. Jadi Thermax sebenarnya di pre-2010 kita masih fokus waktu itu di solid fuel, jadi banyakkan boiler sama offering kami di atas batu bara, sama dengan oil sama gas, tapi sejak 2010 kita sudah pengen jadi green company. Jadi waktu itu kami sudah licensing dengan Lambion Technology for Biomass Combustion, dan kita berdevelop dengan Lambion satu combustor grade yang khusus untuk jalankan Biomass macam apapun kita bisa gunakan di atas Lambion Reciprocating Grade. Selain itu, kita introduce beberapa produk baru namanya Comblock, sama dengan air heater khusus untuk market T. Kami sudah juga include Comblock Capacity Expansion, Thermion. Dan di tahun 2018, kita sudah launching produk baru kami namanya Shellmax Global. Jadi Shellmax Global adalah boiler yang oil and gas fire, tapi di sini kita sebenarnya sudah ambil reduksi di dalam footprint juga, jadi kita sudah develop teknologi kami sendiri namanya Echemizer. Jadi dia seperti Echemizer, tapi sudah di satu unit dengan boiler, dan gara-gara ini efisiensi di atas boiler ini kita bisa menjaminkan efisiensi 95%. Saat ini, ini masih tertinggi di dalam market. Dan kami juga sudah develop UFS Combustor. Jadi ini adalah contoh application, saya tidak akan ambil banyak waktu tentang introduksinya dulu, sebelum kita masuk ke tempat lain. Jadi seperti saya bilang, kita sudah ada hot water system, seperti heat pump yang khusus untuk industri hotel, ada hot water generator, hot air generator. Kami juga ada steam oil and gas, jadi ini adalah steam boiler. Kita steam boiler itu mulai dari 50 kilo per jam sampai 50 ton per jam. Jadi apapun rangenya, kita bisa sebenarnya sudah bisa provide kepada customer kami. Dan ini adalah solid fire boiler. Dan kami juga ada thermal oil heater, tapi mungkin kita akan touch subjek ini di presentasi kami di tanggal 3 November. Kita juga ada presentasi tentang solid fire thermal fuel heaters. Jadi mungkin kita bisa touch up subjek ini di presentasi itu. Dan sekarang kita masuk ke produk outline kami yang lengkap. Jadi ini sebenarnya adalah beberapa offering dari Thermax yang kita bisa supply kepada customer kami. bukan saja boiler, tapi kami pasti kalau kerja di proyek, kami akan pasti supply dengan beberapa sistem. Jadi salah satu sistem itu adalah, oke boiler ya pasti. Seperti saya bilang, kami sudah develop khusus untuk gas fire boiler, ada sistemnya namanya Appymizer. Dia adalah specific heat recovery system yang sudah menjadi satu, sudah mounting di atas boilernya sendiri. Jadi sebenarnya kalau biasanya, dulu kan dari economizer, dari economizer sistem yang dulu, dia harus terpisah dan ada ducting di antara boiler ke economizer, dan footprintnya juga lebih besar. Jadi dengan ini kita sudah bisa save space up to 25%. Dan recover heat itu 4-5%. Jadi dari traditional economizer, kalau traditional economizer akan kasih 4% saving di gas. Appymizer bisa kasih hampir 5-6%. Dan kalau traditional economizer di atas diesel fuel bisa kasih 3%, Appymizer bisa kasih 4%. Jadi Anda bisa dapat 1% additional saving di atas diesel fuel, dan 2% lebih additional saving di atas natural gas perbandingan dengan pakai economizer yang konvensional. Tapi jika Anda tidak mau pakai boiler effemizer, kita juga bisa supply economizer. Economizer adalah satu-satu heat recovery unit juga sampai, dan heat recovery-nya di sini, kita bisa require heat up to 4%. Setelah itu, dari flugas, kami juga sudah merilis produk baru kami di tahun 2019, namanya due term. Nah, sekarang due term ini adalah sistem di mana dia akan mengurangkan suhu flugas. Jadi biasanya dari effemizer atau economizer, kalau effemizer, flugas temperaturnya bisa 140 derajat. Kalau economizer, suhunya kita akan drop sampai 160 atau 170 derajat. Kalau due term, dia setelah economizer akan drop temperatur lagi, dari 170 sampai ke 70 derajat. Dan di sini, ini namanya condensating economizer. Dan di sini kita sebenarnya bisa require heat up to 9%. Dan dari 9% ini, sebenarnya Anda bisa mengkumpulkan heat ini dan balik ke boiler sebagai air panas. atau Anda bisa dapat utility ekstra. Jadi dari sama gas konsumsi untuk mengenerasi steam, Anda juga bisa dapat steam sama dengan air panas dari due term ini. Dan air panasnya bisa dipakai untuk untuk proses di mana kalau Anda ada proses air panas, kemintaan air panas, sebenarnya air panas dari due term ini bisa digunakan di sana. Dan contohnya, kalau misalnya ada 6 ton gas boiler, dari due term juga Anda bisa dapat 6 meter kubik air panas dengan suhu 80 derajat. Jadi kalau boilernya sudah ada kandensat, mungkin kandengan kandensat bisa digunakan di dalam boiler. Dan dari due term bisa mendapatkan air panas 80 derajat yang bisa digunakan di proses. Waktu itu, sistem efisiensi boiler plus economizer atau ephemizer plus due term. Ini sistem efisiensinya bisa naik sampai ke 103%. Nanti saya bisa tunjukin kalkulasinya juga. Setelah itu, untuk heat recovery system dari proses. Jadi misalnya, pasti dari steam boiler ada kandensat ke header, dan dari header ke proses, dan dari proses pasti ada kandensat. Jadi termas kita punya dua macam kandensat system. Salah satu kandensat system itu kandensat recovery system. Kita pakai steam power kandensat recovery pump. Sama dengan flash bezel, biar kita bisa menghasilkan semua flash steam. dari kandensat. Jadi flash steam bisa, flash steam ini apa? Flash steam itu adalah di mana, contohnya kalau ada kandensat, pasti kandensat itu ada tekenan. Tekanannya contohnya 3 bar. Kalau misalnya ada kandensat yang balik dari proses Anda dengan tekenan 3 bar, suhu dia itu sekitaran 130 derajat. Dan waktu dia sudah expose ke atmosfer, karena di atmosfer, boiling point of water itu cuma 100 derajat, dan kandensat itu punya cukup lebih energi biar menjadi steam. Ada flashing of steam yang akan hilang dari kandensatnya. Jadi contohnya Anda bisa lihat, kalau misalnya ada proses di mana kalau tidak ada flash steam recovery, contohnya dari tangki itu, kadang-kadang lihat uap yang keluar. Itu semuanya adalah flash steam. Jadi untuk tambrul, jadi kalau ada 3%, ada kandensat yang balik dari proses dengan 3 bar. Perkiraan itu ada 7% loss in mass of flash steam. Tapi Anda bisa tanya, kan lossnya cuma 7% saja. Masalahnya di sana itu, kalau Anda hilang 1 kilo air panas, jadi untuk setiap, jadi contohnya kalau Anda hilang 1 kilo air panas dengan suhunya 90 derajat, untuk 1 kilo itu, Anda bisa rugi 60 kilokalori saja. Tapi kalau Anda merugi 1 kilo flash steam, heat loss di flash steam itu sekitaran 539 kilokalori per kilo. Jadi pasti ada jauh lebih losses dari flash steam daripada losses dari kandensate water. Jadi kita ada kandensate recovery system yang bisa recover kandensate itu, bisa terpisahkan steam dari kandensate, dan steamnya itu juga bisa dibalikin ke diretor. Atau kami juga punya high pressure kandensate recovery system. Jadi kadang-kadang ada proses di mana kandensate tekanannya bisa seperti 17 bar, atau 6 bar, 5 bar seperti itu. Dengan itu, kandensate itu waktu itu daripada ambil flashing, karena flash steam kondisinya terlalu besar, kita juga ada satu sistem namanya high pressure kandensate recovery, di mana kandensate-nya akan didorong dan dia akan masukin langsung ke boiler, bukan lewat diretor atau apapun. Jadi maksimum heat recovery-nya Anda bisa menggunakan di boiler langsung. Dan waktu itu kita bisa require kandensate lebih dari 130 derajat juga. Jadi ini adalah kandensate recovery system, dan dari kandensate recovery system, kalau ada kandensate recovery system, heat recovery rate-nya bisa sampai 16%. Setelah itu, kita juga ada oil tank, sama dengan steam heating, kalau masih ada orang yang pakai furnace oil. Jadi kita juga ada steam heating system untuk oily, di mana kita bisa turunkan konsumsi listrik atau apapun dari 50%. Dan di boiler Shellmax Global sendiri, kita sebenarnya sudah pakai beberapa sistem, seperti kita sudah pakai auto-trimming system di boiler Shellmax Global kami. dan ini sebenarnya kita bisa offer sebagai opsional. Dan dengan auto-trimming system, kita bisa mengurangkan konsumsi bahan bakar dari 0,5 sampai 1%. Dan burner kami juga, kita sudah develop burner sendiri, di mana kita bisa menjaminkan, kita sudah pakai high efficiency motor, jadi ada 2-3% reduction di konsumsi listrik, dari motor fan atau dimanapun. Sama juga dengan pompa feed water, di mana kita bisa kasih savings 2-3% di listrik, berbandingan dengan boiler di market lain. Dan setelah itu kami juga mendevelop sistem di mana apapun blowdown yang keluar dari boiler, kan blowdown juga sama, blowdownnya dia akan ada air yang keluar dari boiler dengan tekanan 10 bar. Atau tekanan dengan 6 bar atau 5 bar. Ini semuanya akan menjadi flash. Jadi kita juga bisa require flash dari blowdown bezel, masukin balik ke diretor. Dan flash SIM percentage savingnya 1-3% juga. Di sini. Jadi ini semua adalah sistem di mana tarmac sebenarnya sudah bisa kasih savings buat Anda di dalam bahan bakar. Sama dengan improvement efficiency dengan sistem seperti due term, Effemite dan Effemizer. Mungkin jika Anda ada pertanyaan, bisa ditanyakan setelah presentasinya selesai. Sekarang saya akan maju ke slide berikutnya. Ini adalah sistem boiler tarmac. Jadi ada boiler, kita ada boiler schematic. Ini adalah 50 dan 100 kilo boiler. Sebenarnya ini cuma menjual kepada hotel industri. dan fuel and light oil natural gas sama LPG. Thermal efficiency 80%. Kita sudah baru launching produk baru namanya Revomax Next. Revomax Next ini adalah single pass once through boiler. Dan once through boiler ini, kita saat ini sudah mengevelop range dari 100 kilo sampai 850 kilo. dan kami lagi juga ada rencana untuk mengevelop ini ke 1 sampai 2 ton. Jadi ini ada single pass once through boiler. Bahan bakarnya yang bisa digunakan adalah light oil, natural gas, dan LPG. Thermal efficiency adalah 88%. Dan boiler ini sebenarnya bisa ambil kondensat balik dari sistem. Jadi jika Anda lihat beberapa once through boiler, mungkin ada sedikit masalah waktu mereka meng-recover kondensat dari proses. Karena itu once through boiler, semua kondensatnya pasti sudah keluarkan flash dan mereka semuanya masukin ke field water tanki. Revomax Next kami, kami sebenarnya sudah bisa meng-recover heat dari kondensatnya juga. Dan setelah itu, seperti saya bilang, kami juga ada boiler Shellmax Global. Dan Shellmax Global ini kapasa 1 sampai 30 ton. Fuelnya light oil, natural gas, atau LPG. Thermal efficiency sampai 16 ton per jam. Kami bisa menjaminkan 95% di atas natural gas. Atau 94 sampai 30 ton. Dan 103% on natural gas only with Dutem. Jadi Dutem ini kita sebenarnya bisa menggunakan cuma di atas natural gas saja. Karena takutnya kalau ada diesel kadang-kadang dia punya sulfur, dan kalau kita sudah turunkan suhunya sampai 70 derajat, bisa jadi ada sulfuric, bisa touch sulfur, sulfur dew point, dan dia bisa kerot. Karena itu Dutem ini sebenarnya kita menggunakan di atas natural gas saja. Dan ini adalah sistem Dutem. Dan sistem Dutem ini contohnya seperti ini. Jadi misalnya kalau Anda juga sudah ada contohnya 4-6 ton boiler gas. Dari 6 ton boiler gas, kalau ada flugas yang keluar dengan 140 derajat, dia akan masuk ke Dutem. Dan flugas outletnya akan keluar 60 derajat. Dan air yang kita masuk ke Dutem itu dengan 30 derajat, water outletnya yang akan dapat 79 derajat. Jadi ini adalah additional utility yang Anda bisa dapat dengan gas konsumsi yang Anda biasanya gunakan untuk gas fire boiler. Dan nanti mungkin air panas ini bisa digunakan di proses. Atau kalau Anda ada plate heat exchanger proses, sebenarnya Anda bisa gabungkan airnya dari Dutem ini dengan plate heat exchanger proses biar ada reduksi di steam konsumsi juga. Jadi dengan ini sistem, saya tidak bilang boiler efisiensi. Boiler efisiensi adalah 95%. Tapi karena Anda dapat additional utility dari boiler sistem yang sama, jadi sistem efisiensi of steam boiler dan hot water generating due term akan menjadi, di atas theoretical akan menjadi 103%. Dan Anda juga dapat annual savings di dalam gas consumption dan annual reduction di CO2 emission. Karena sekarang untuk pemakaian gas yang sama, Anda dapat dual utility. Jadi pasti ada saving di gas consumption karena tidak pakai gas hot water generator. Jadi contohnya, kalau untuk 4 ton boiler, bisa dapat savingnya hampir 310 ribu meter kubik per tahun di gas consumption. Di boiler 16 ton, bisa dapat 1.242.000 meter kubik per tahun. Sama dengan itu, juga Anda bisa dapat annual reduction di CO2 emission. Annual reduction-nya mulai dari 4 ton boiler, 667 ton per tahun. Dan di 16 ton boiler, CO2 reduction-nya 2.666 ton per tahun. Jadi kalau misalnya ada perusahaan Anda sebenarnya mau menjadi carbon neutral atau are interested in green technology, mau masuk ke green technology di atas natural gas, Anda sebenarnya bisa pakai green technology ini dengan due term. Jadi ada benefit di efficiency, sama dengan ada benefit di gas consumption dan CO2 emissions. Jadi ini adalah due term for natural gas fired boiler dengan sensible heat recovery economizer. Jadi ini adalah boiler, ini economizer. ada yang lain orang ini adalah flue gas line. Jadi flue gasnya akan masuk ke sensible heat economizer, akan pergi ke ID fan. Jadi due term ini akan butuh 1 ID fan kecil. Dan dari ID fan ini, dia akan masuk ke FGR, flue gas reheater. Dan dari sini dia akan masuk ke due term. Jadi LHE itu adalah due term. Dan dari due term, jika Anda tidak ada condensate, mungkin Anda bisa langsung pakai make up water 30 derajat, panasin ke 80 derajat, dan 80 itu masuk ke economizer dan baru masuk ke boiler. Atau kalau Anda sudah ada condensate cukup besar, Anda bisa ambil cold water dari proses 30 derajat dan panasin sampai ke 80 derajat, dan 80 derajat bisa digunakan di proses. Dan flue gas dari due term akan keluar ke mist eliminator, di mana kita akan keluarkan apapun moisture yang sudah men-generate karena kita sudah kasih cooling kepada flue gases ini. Jadi kita akan keluarkan mist eliminator. Dan dari mist eliminator, flue gasnya akan jalan ke flue gas reheater. Dan kita akan panaskin flue gas. Keluar dari latent heat economizer ini adalah 10 derajat. Jadi 10 derajat kita akan keluar, kita akan balik ke, sorry, keluar suhu flue gas yang keluar dari due term itu adalah 60 derajat. Dari 60 ini kita akan kasih reheating sedikit ke 70, baru masukin ke chimney. Cuma kalau ada sistem due term, Anda harus menggunakan ID fan extra. Jadi mungkin ada sedikit power konsumsi naik untuk itu. Tapi ID fan ini sebenarnya kapasitas ini juga kecil sekali. Mungkin 2 kW. Oke, saya lanjut. Selain ini, kita juga ada waste heat recovery boiler. Jadi jika Anda ada gas turbine atau gas engine, kita sebenarnya bisa kasih engine waste heat recovery boiler dengan kapasitas sampai 5 megawatt. Standard pressure-nya yang kita kasih 10,5, 17,5 atau 25 kg per cm2. Dan ini kita bisa supply untuk set engine fuel untuk natural gas atau liquid diesel fuel. Dan heat recovery kita bisa kasih sampai 75% of total available in exhaust. Jadi ini juga bisa menjadi optional secondary heat recovery unit. Jadi kita juga ada optional secondary heat recovery unit seperti economizer atau hot water generator dengan boiler ini juga. Setelah itu, ini sekarang saya akan diskusi sedikit tentang produk solid fire steam boiler. Solid fire steam boiler termak sebenarnya seperti saya sudah bilang tadi, kita ada partnership technology partner kami sebenarnya adalah lambion rate. Dengan siapa kita sudah develop beberapa komposter. Dan kita juga sudah research di mana sekarang kita sebenarnya ada boiler sekecil 300 kg per jam yang akan pakai solid fuel. Jadi jika Anda ada proses proses yang minta steam cuma 500 kg atau 600 kg. Tarmac sebenarnya sudah develop boiler sekecil 300 kg yang akan menggunakan solid fuel. Jadi biasanya kalau Anda pergi ke beberapa kompetisi kami dan tanya kalau saya ada boiler apakah saya bisa ada boiler yang kapasitas 500 kg. Banyak kali Anda akan dapat cuma diesel fire boiler yang akan menggunakan solar atau natural gas. Masalahnya dengan itu, walaupun harga investasinya mungkin kecil sekali, operating cost-nya jauh lebih besar. Jadi operating cost buat solid fire unit kadang-kadang bisa 50% lebih murah daripada operating cost gas boiler atau diesel boiler. Karena itu Tarmac sudah develop boiler yang kapasitas 300 kg. Di sini kita bisa kasih efisiensi 73% sampai 78% tergantung dengan fuel dan komposter. Jadi komposter-nya yang kami bisa kasih, stationary gate dan the feed stoker. Dan jangan wakili, komposter ini juga teknologinya saya akan touch up setelah saya sudah kasih sedikit ide tentang boiler yang ini. Setelah itu ada comblock boiler. Comblock boilernya kapasitas kami ada dari 1,5 ton sampai 10 ton. Komposter-nya kita pakai stationary gate, bubbling bed, chain gate, sama reciprocating grade. Efisiensinya mulai dari stationary gate 78% sampai reciprocating grade bisa sampai ke 85% atau lebih juga tergantung dengan fuel dan komposter lagi. Sama seperti itu, kami juga ada combi pack. Ini adalah package boiler dari 6 ton sampai 30 ton per jam. Komposter-nya kita bisa menggunakan chain grade, fluidized bed, reciprocating grade, efisiensinya 82% sampai 85%. Namun ada PowerMax. PowerMax single atau by drum boiler. Kapasitasnya 30 ton per jam sampai 50 ton per jam. Kami juga bisa kasih PowerMax by drum boiler yang 6 ton atau juga bisa kasih 6 ton by drum boiler untuk gas juga, tapi on request. Komposter-nya yang kami pakai, trawa grade fluidized bed atau reciprocating. Efisiensinya bisa dari 81% sampai 85%. Jadi ini adalah grade teknologi. Jadi di grade teknologi, Thermax, pasti Anda semuanya sudah kenal dengan stationary grade. Jadi ada manual feeding, manual ash removal. Jadi stationary grade itu bukan teknologi baru. Dia adalah teknologi yang di mana kita, boiler itu kalau awal, awal itu dari dengan stationary grade. di tahun 18 beberapa pun. Sebenarnya dari sana, Thermax sudah ada beberapa macam-macam teknologi combustor untuk macam-macam bahan bakar. Jadi salah satu teknologi yang kita punya itu bubbling bed. Bubbling bed ini kami bisa kasih sampai boiler 6 ton. Dia cara kerja sama prinsipnya sama seperti fluidized bed combustor, tapi dia tidak akan menggunakan pasir. Jadi di fluidized bed combustor, Anda harus pakai pasir untuk kasih fluidizing efek di boiler. Tapi di sini kita tidak pakai pasir, dan kita cuma pakai anginnya saja untuk kasih fluidization efek ke bahan bakar. Efisiensinya mungkin sedikit, hampir sesama dengan fluidized bed. Mungkin dengan 0,5% segituan bedanya. Tapi karena dia tidak pakai pasir, ada reduksi di konsumsi listrik. Jadi FD fan, ID fan, semua fan size-nya kita bisa kurangin. Jadi ada savings di konsumsi listrik. Dan bubbling bed ini kita sudah mengembangkan khusus untuk pemakaian kohal, PKS, gabar-baras, semua macam husk fuel. Setelah itu ada fluidized bed. Fluidized bed ini teknologi yang juga kita sangat terfamiliar di Indonesian market. Kita sangat terlihat dari beberapa kompetisi kami. Di fluidized bed combustor kami, kami sebenarnya bisa desain fluidized bed combustor kami mungkin sedikit terbeda dari beberapa kompetisi di Indonesia. Yaitu adalah kita pakai air preheater daripada economizer. Dan Anda bisa tanya, kenapa pakai air preheater? Kenapa tidak economizer? Itu karena kalau kita pakai economizer, kita akan require heatnya semuanya ke air. Tapi di fluidized bed combustor, yang makes more sense, dan yang mungkin untuk study operating condition buat boiler ini, lebih bagus kalau bisa menggunakan hot air daripada ambient temperature air. Karena dengan hot air, kalau ada bahan bakarnya sudah basah atau ada high moisture content, dia tidak akan ambil lama waktu untuk menjadi kering sebelum dia bakar. Dan nomor dua, dia akan tidak clogging di dalam screw feeder atau pipa under bed. Kalau ada under bed feeding system. Dan juga dia ada satu lagi advantage, dia bisa respons ratenya bisa lebih cepat, sama dengan efisiensinya lebih stable. Karena itu, Tarmax kita biasanya kasih air preheater dengan fluidized bed combustor kami. Dan on request dari customer, kita juga bisa pakai, kita bisa menggunakan stainless steel nozzle di dalam fluidized bed combustor kami. Dan bisa menjaminkan umur stainless steel nozzle itu sampai 10 tahun. Jadi ini semuanya possible juga dengan, dan ini possible-nya sebenarnya dari Tarmax. Dan setelah itu kita juga develop satu lagi combustor system namanya under feed stoker. Dia lebih cocok buat solid fuel seperti batu bara, kayu, atau PKS. Kita juga ada chain grid. Jadi chain grid yang paling cocok untuk coal sama PKS. Dan ini adalah reciprocating grid system. Jadi reciprocating grid system itu kita cuma develop khusus untuk beberapa macam biomass. Masalahnya di biomass itu adalah, biomass bahan bakar bisa terlalu ada, mungkin ada falling content, ada salt content, ada, padahal dia low ash. Dia bisa ada high moisture content, jadi dia akan butuh, waktu lama, jadi biar dia bisa menjadi sedikit lebih kering, sebelum dia bisa bakar di volatile combustion. Kalau Anda bisa lihat di semua combustor yang lain, sebenarnya di sana tidak dapat waktu untuk bahan bakar yang masuk ke dalam furnace itu bisa menjadi, bisa kering sedikit. Tapi di reciprocating grid, mungkin kita akan touch up di atas subjek ini lebih lanjut di presentasi kami, di tanggal 3 November. Tapi sekarang saya akan jelaskan sedikit. Di reciprocating grid ada beberapa zona. Jadi ada zona fuel feeding, ada zona combustion, sorry, drying zone, ada volatile combustion zone, ada zone char combustion, dan ada zone extreme world. Dan di semua zone ini, udara yang masuk, udaranya akan masuk dari bawah. dan kita akan kontrol udaranya masuk untuk zone drying mungkin lebih besar, sama dengan zone volatile lebih besar, daripada zone char combustion dan zone extreme world. Dan ini semuanya kita akan kontrol zone sistemnya dengan reciprocating action. Jadi grid ini akan menggerak mundur, maju-mundur, maju-mundur seperti itu, seperti ini, maju-mundur. dan dia juga karena ada distribusi airnya sesuai dengan zone drying atau zone volatile combustion, karena itu bahan bakarnya akan maju kalau dia sudah kering dan dia sudah siap maju ke zone yang berikutnya. Jadi ini kita akan touch lebih lanjut lagi di sistem, di presentasi kami untuk solid fire boiler, solid fire combustor system, tanggal 3 November. Dan reciprocating grid ini sebenarnya kita sudah desain khusus buat biomass, dan kita juga bisa menggunakan batu bara. Jadi, pemakaian listrik itu lebih rendah daripada fluidized bed combustor, dan efisiensi yang Anda bisa dapat dari reciprocating grid boiler itu sama seperti fluidized bed boiler. Dan operasi sama maintenance-nya lebih gampang dari chain grid boiler. Jadi, boiler reciprocating grid ini juga sudah ada automatic draft control system, automatic combustion control system, dan it's called a complete automated hydraulic system. Jadi, untuk maintenance secara maintenance, secara operation, sebenarnya dia lebih gampang, dan lebih mudah untuk maintenance-nya juga. Jadi, ada beberapa advantage yang kita sudah bisa kasih kepada customer-customer kami dengan reciprocating grid boiler ini. Jadi, ini contohnya adalah grid technology gathering to variety of fuel. Untuk stationary grid, dia masih manual. Bubbling bed, underfeed stoker, sama chain grid, mereka semua semi-automatic. Semi-automatic itu firing mode, karena di sini ada manual intervention. Di sini kita harus bawakan bahan bakarnya sampai ke hopper, baru dari hopper mungkin ada screw feeding system atau apapun. Di fluidized bed boiler dan reciprocating grid boiler, kita bisa sebenarnya desain complete automated fuel handling, sama air shunning system. Dan ada heat recovery unit-nya, kalau stationary grid, bubbling bed, mereka sebenarnya butuh air udara panas, karena itu kita kasih air pre-heater. Kalau untuk underfeed stoker, sama chain grid, kita kasih economizer. Di fluidized bed combustor, kita bisa kasih air pre-heater atau economizer, tergantung request dari customer, tapi kita lebih prefer kerja dengan air pre-heater system. Dan reciprocating grid boiler itu, kita biasanya kasih economizer. Dan untuk bahan bakarnya, kalau Anda bisa lihat, stationary grid biasanya wood log atau coal, bubbling bed, rice husk, gabar-baras, imported coal, bisa menggunakan PKS juga. Underfeed stoker, bisa menggunakan coal sama dengan wood chip. Chain grid itu adalah coal sama PKS. Fluidized bed sebenarnya bisa gunakan beberapa macam bahan bakar, seperti coal, PKS, rice husk, biomass pellet, biomass briket. Kalau ada process waste, seperti coffee, tea, ampas jamu, kita sebenarnya bisa menggunakan semua itu di fluidized bed boiler juga. Tapi reciprocating grid boiler, kita bisa menggunakan dengan bahan bakar apapun. Jadi, tergantung dengan pemakaian bahan bakar, kita akan design reciprocating grid khusus buat sistem Anda. Dan dia bisa menggunakan batubara, PKS, biomass briket pellet, rice husk, wood chip, rubber wood chip. Rubber wood chip sebenarnya adalah high falling content biomass, coffee, tea waste, sama dengan any biomass. Jadi, apapun biomass kita bisa menggunakan di reciprocating grid, sama dengan batubara. Jadi, Anda bisa dapat advantage, dan dengan biomass Anda juga bisa menjadi carbon neutral. Jadi, ada savings di dalam emisi carbon, sama dengan ada savings di dalam operating juga dengan reciprocating grid. Jadi, ini adalah global customer kami, seluruh dunia. Dan ini adalah Indonesian customer kami, seperti kapal api, di mana mereka sebenarnya sudah pakai bahan bakar ampas kopi. kita ada insulasi di Haines, ada insulasi di Burung Midara, Cargill, Wilmar, Simas, BVF, Sinarmas, Pacific Pamindo, Apakinti, Klasik Karpet, Indorama, Kewalram. Di Indonesia, salah satu customer kami yang sangat besar itu adalah Ciljedang, di mana kita sebenarnya sudah supply sekitaran 6 boiler, M yang kepasas 40 ton. MediSafe, kita sudah supply beberapa sistem untuk thermal oil heater, yang kita akan kawar lebih ke tanggal 3 November. Dan selain itu semua, kami juga ada produk hot water generator, oil gas sama steam fire. Jadi, standar temperatunya 55 derajat, 90 derajat, dan 140. Dan kita sudah customize plant kami, khusus dengan air preheater, sama dengan balance of plant. Kita juga bisa kasih containerized heater houses, kalau ada request dari customer seperti di sini. Jadi, ini adalah presentasi saya untuk sebentar, dan mungkin sekarang kita, kalau jika ada pertanyaan apapun, Anda bisa tanya, kalau selain itu, saya juga mau kasih lihat, satu Excel sheet, dengan kalkulasi, di mana ada kalkulasi, biar Anda bisa lihat, kalau Anda pakai, Anda pakai condensate recovery system, mungkin dapat berapa presentasi sini. Jadi, jika ada pertanyaan, monggo ditanya. Ya, silakan Bapak, Ibu, para peserta sekalian, apabila ada pertanyaan, terkait dengan materi presentasi yang kami bawakan, silakan Bapak, Ibu, untuk di-unyut, dan bisa ditanyakan. Oke, mungkin masih belum ada pertanyaan, Pak Sederam, mungkin Pak Sederam, kalau ada materi tambahan, atau video, atau slide yang ingin ditampilkan, silakan dilanjut, Pak Sederam. Oke, dan jika Anda ada pertanyaan, Anda juga bisa tanya lewat chat box, biar di chat bisa langsung, kami juga akan jawabkan, dengan presentasi semaksimal yang gini. Saya akan lanjutkan, untuk mengatakan sikap, dan jika saya akan menikmati, saya akan lanjutkan, saya akan lanjutkan, Ya Okay Mohon maaf Saya lagi buka dokumennya Apakah anda sudah bisa lihat dokumen saya Sudah bisa layarnya Pak Eko Bisa konformasikan Sudah Jadi ini kita akan ambil satu contoh Di mana kita akan bilang saja Ada requirements steam Sekitaran 5 ton Sudah bisa lihat excel sheet ya Bisa Pak Kita akan ambil contohnya Ada boiler Steam process dengan 6 ton Dan kita Asumsikan kalau approximate condensate Presentasinya dengan 50% Dan condensate returnnya jadi kita akan Kalkulasi dengan 3 ton Dan assume condensate return pressure Itu 3 bar Dan dari sini kita akan bisa dapat Enthalpy of condensate return pressure itu 144,38 dari steam table Dan dengan ini Dari condensate dan dari flash servicial outlet Kita akan keluarkan uap Dari 0,5 bar Jadi kita akan terpisahkan Condensate dan Condensate dan steam Dan setelah itu semua Kalau anda bisa lihat Condensate flash steam percentage yang biasanya Hilang kalau tidak di-decover Itu sekitaran 6,1% Dengan Condensate returnnya 3 bar tekanan Dan flash steam quantity itu bisa menjadi seperti 182,92 Tapi kalau anda sebenarnya lihat Kalau di-calukulasikan 182 kilo itu Itu adalah Energinya hampir 532 kilocalorie Jadi Energy lossnya hampir 97,000 kilocalorie Daripada Effective Condensate Recovery System Mungkin Mohon maaf Saya minta stop share dulu I'll just mute myself Ada sedikit masalah dengan sistem saya You gave me the protective file Terima kasih Ya mohon maaf Bapak Ibu Ada gangguan tenis sebentar Ditunggu sebentar Tapi sementara Kalau memang ada pertanyaan Dari materi presentasi Yang tadi kami sajikan Silahkan Mungkin bisa di-unmute Mikrofonnya Dan silahkan untuk Disampaikan pertanyaannya Atau sudah bisa dilanjut Pak Sriram? Sudah bisa Pak Sudah bisa Pak Sudah bisa Oke baik Akan dilanjut Ya mohon maaf Tadi ada sedikit Masalah Technical issue Jadi Saya bisa bilang Jadi kalau Anda bisa lihat disini Ada 6000 kilo Steam yang Menggunakan di dalam proses Approximate Condensate Presentation Kita ambil 50% Sementara Dan Condensate 3000 kilo Perjam Dengan kita Asumsikan Condensate Tertan Pressure 3 bar Dari sini Kita akan Keluarkan Flash steam 0,5 bar Jadi Flash steam Persentagenya Kita bisa Kalikulasi 144 Jadi Ini adalah Entalpy of Condensate At Return Pressure Minus Entalpy of Condensate Water Outleted Flash Vessel Dibagi Latent Heat Of Vaporization Of Flash Steam Jadi Kita akan Dapat Persentasi Dan Kalau Persentasi Ini Kita Dikalikan Dengan Total Condensate Recovery Water Unit Flowmeter Dari Flowmeter Reading Kita akan Dapat Persentage Dan Kuantitas Yang Kita Biasanya Hilang Kalau Kita Tidak Pakai Flash Steam Recovery Atau Effective Condensate Recovery System Dan Kalau Ini Bapak Bisa Bilang Oke 6,1% Itu Sangat Kecil Kalau Kita Kalkulasikan Aja 148 Dikalian 532 Ini Adalah Energi Yang Hilang Dari Sistem Condensate Dan Dari Total Recovery Of Condensate Water Quantity Dikalian Thalpy Of Condensate Water Thalpy Percentage Bisa Cukup Gede Hampir 31% Jadi Ini Adalah Effective Protection Of Condensate Recovery System Kalau Ada Condensate Recovery System Yang Paling Effective Anda Bisa Save Almost 31% Energy Dari Lossus Lossus Dari Condensate Dan Kalau Kita Sudah Recover Condensate Dua-duanya Sama Dengan Air Sama Dengan Flash Steam Suhu Air Di Tangki Bisa Menjadi Untuk Case Ini Bisa Bisa Sampai 77,8 Derajat Dan Kalau Anda Kasih Pressurize Diretor Di Atas Condensate Recovery System Steam Condensate Mungkin Anda Bisa Gunakan 252 KG Jadi Sekarang Kita Langsung Lihat Di Operating Cost Saving Jadi Di Operating Cost Saving Kita Ambil Assumsi Ada Satu Sistem Di Mana Anda Cuma Pakai Ambient Temperature Air Kita Ambil Suhunya 30 Derajat Net Steam Dari 6 Ton Steam Boiler Contohnya Kalau Pakai 30 Derajat Air Itu 5 5104 Kilo Steam Dan Thermal Efisiensi Kita Pakai 94 Karena Kita Pakai Economizer Disini Gas Konsumsinya Bisa Sekitaran 9 035 Perharian Kalau Kita Ambil Dengan Condensi Recovery System Dari 77,8 Ini Anda Bisa Lihat Anda Bisa Dapat 5,4 Ton Steam Jadi Ada Tambahan Steam System Dan Dengan Efisiensi Yang Sama Kalau Pakai Economizer 94 Konsumsi Gas Sudah Turun Dari 9 035 Normal M3 Perhari Ke 8 8 837 Jadi Sudah Ada Saving Di Dalam Gas Dan Kalau Anda Sebenarnya Pakai Pressurized Derector System Karena Suhunya Sudah 105 Derajat Efisiensi Boilernya Kita Masih Sesamakan 94 Persen Gas Konsumsinya Akan Turun Lebih Besar 8 623 Normal M3 Perhari Dan Anda Juga Dapat Benefit Di Net Steam Generated Sampai 5,5 Ton Ke Proses Jadi Ini Adalah Benefit Dengan Effective Condensate Recovery System Dan Pressurized Derector Dan Anda Juga Bisa Tanya Sekarang Bagaimana Jika Kalau Saya Pakai Due Term Jadi Itu Juga Kaliklasnya Lebih Gampang Kalau Anda Sebenarnya Pakai Due Term Untuk Due Term Untuk 6 Ton Boiler Anda Bisa Dapat Air Panas 6 Meter Kubik Dari Due Term Dengan Suhu 80 Terjat Jadi Anda Dapat Additional Heat Additional Heat From Due Term System Itu Adalah 6000 Kali 79 Minus 30 Jadi Ada 294000 Kilocalorie Energi Yang Bisa Didapatkan Dari Due Term System Dan Dari Due Term Sistem Ini Adalah Additional Energy Yang Anda Bisa Dapat Dari Gas Konsumsi Yang Sama Gas Konsumsi Yang Sama Seperti Kita Kalkulasi Di Sini Jadi Total Energy Output Dari Due Term Sama Dengan Output Dari Steam Boiler Karena Anda Sudah Dapat Air Panas Sama Dengan Steam Boiler Akan Menjadi 294 Plus 3 Juta Jadi Total Energinya Bisa Sampai 3 Juta 3.300 Kilocalorie Dan Dengan Fuel Total Energy Input 3 Juta 3,2 Jutaan Energy Yang Input Jadi Disini Anda Sudah Bisa Lihat Kalau Pakai Due Term System Anda Sebenarnya Total System Efisiensinya Bisa Naik Ke 103 Jadi Ini Adalah Kalikulasi Sedikit Dengan Satu Kasus Saya Ambil Untuk 6 Ton Boiler Jika Boilernya Lebih Besar Savingsnya Makin Lebih Besar Jadi Ini Kalau Ada Request Dari Customer Untuk Calculation Sheet Seperti Ini Kami Sebenarnya Sudah Bisa Kasih Kepada Anda On Case To Case Basis Specific To Your Case Dan Kita Juga Akan Workout Sistem Yang Paling Cocok Buat Anda Biar Anda Bisa Dapat Maximal Savings Di Dari Aplikasi Boiler Sama Steam Line Anda Jadi Mungkin Dari Saya Cukup Cukup Itu Saja Jadi Jika Ada Pertanyaan Apapun Monggo Ditanyakan Sekarang Saya Stop Share Dulu Terima Kasih Pasir Atas Materi Yang Sudah Ditampilkan Kembali Saya Undang Bapak Ibu Apabila Ada Pertanyaan Terkait Dengan Materi Presentasi Yang Kami Tampilkan Barusan Kalau Ada Pertanyaan Untuk Dan Kita Bisa Melakukan Tanya Jawab Jadi Sedikit Highlight Dari Presentasi Kami Hari Ini Mengenai Sistem Dari Biotem Tersebut Ini Sangat Bisa Membantu Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Juga Untuk Meregenerasi Memanfaatkan Dari Gas Uang Membuat Air Panas Yang Mungkin Bisa Digunakan Dalam Proses Di Plan Bapak Ibu Sekalian Oke Mungkin Kami Tunggu Satu Menit Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Bapak Ibu Bisa Menghubungi Kami Baik Lewat Telepon Mungkin Pak Siram Bisa Share Nomor Kontak Dan Alamat Email Jadi Nanti Silahkan Kontak Kami Atau Hubungi Kami Dan Kami Juga Akan Bisa Hubungi Bapak Ibu Sekalian Oke Mungkin Masih Belum ada Yang Mau Bertanya Baik Karena Ini Waktunya Sudah Menunjukkan Jam 2 Dimana Kita Punya Waktu Satu Jam Dari Jam 1 Sampai Jam 2 Jadi Kalau Memang Tidak Ada Pertanyaan Dari Para Peserta Seminar Ini Kami Akan Akhiri Seminar Ini Persentasi Ini Ya Apabila Bapak Ibu Membutuhkan Rekaman Dari Persentasi Ini Atau Mungkin Kopi Materinya Silahkan Hubungi Ke Pasiram Di Nomor Handphone Yang Sudah Ada Nanti Kami Hibungi Bapak Ibu Sekalian Oke Silahkan Pasiram For the Benefit Of Those Of Those Of Us Who Have Joined Who Have Joined Here For You Know Who Have Joined Here And May Not Understand The Basa Indonesia Language If You Do Have Any Questions Over Here At This Point Of Time Please Feel Free To Ask Us Or You Can Personally Reach Out To Any Questions That You Have Please Reach Out To Us And Specifically If You Have Got Particular Issues With Respect To Your Steam Distribution Systems Or Heat Recovery Systems We Would Be More Than Happy To Actually Work Out A Proposal Specific For Your Case And We Will Give The Complete Solution We Will Provide You The Calculation Sheet Like How I Have Shown You I Will Get A More Just Let Us Know If You Have Any Questions At This Point Of Time Feel Free To Ask Away Oke Baik Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Sekali Lagi Kami Ucapkan Atas Waktunya Apabila Ada Yang Ditanya Kami Lanjut Seperti Sudah Disampaikan Silahkan Untuk Menghubungi Kami Di Nomor HP Pasri Ram Yang Sudah Disi Di Chatterbox Sekali Lagi Kami Ucapan Oh iya Mohon maaf Kami juga ingin Mengingatkan Bahwa Thermax Kami juga Akan Ada Seminar Di Hari Rabu Nanti Dengan Materinya Yaitu Mengenai Biomast Solution Untuk Hot Oil Dan Hot Water Generator Jadi Ini Mungkin Akan Lebih Mendetail Lagi Mengenai Aplikasi Untuk Hot Oil Sama Untuk Hot Water Generator Jadi Bapak Ibu Sekalian Juga Bisa Hadir Di Seminar Kami Di Hari Rabu Tanggal 3 November Jam 1 Siang Yang Akan Dibawakan Oleh Rekan Kami Juga Dengan Bapak Pardamean Sebagai Area Sales Manager Baik Kalau Gitu Ada Lagi Pasiram Sebelum Harini Untuk Presenta Tarmax And Sepati By Kosida Bilang Just Like My Friend Neko Has Said We Will Be Holding One More Presentation On The Third Specifically For Solid Fired Units And We Will Be More Than Happy To Have All Of You Back Again Reach Out To Us In Case Of Any Questions And Any Particular Issues That You Are Facing Currently With Your With Your Process In Your Factories Be More Than Happy To Help Oke Terima Kasih Selamat Sia Dan Sampai Jumpa Di Acara Kami Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa See You Sampai ов